Intro Dalam rangka menumbuh kembangkan minat dan kegemaran membaca pada anak, serta kecintaan terhadap karya budaya bangsa, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Banjar menggelar Lomba Bercerita Bagi Siswa dan Siswi Sekolah Dasar Sekabupaten Banjar Kamis 18 April 2019 Lomba Bercerita Bagi Siswa-Siswi Sekolah Dasar Sekabupaten Banjar ini digelar di Mahlega Sultan Adam Martapura Kegiatan ini digelar selama satu hari dan diikuti oleh 13 peserta dari sekolah dasar yang ada di Kabupaten Banjar Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk menambah atau menumbuh kembangkan kegemaran membaca melalui berbagai bahan bacaan dan media serta untuk menanamkan cinta kebudayaan bangsa persatuan terutama kebudayaan lokal karena cerita yang diangkat adalah cerita rakyat Kemudian tujuan Lomba ini juga untuk menumbuh kembangkan kecintaan akan budaya nasional yang pada ujungnya nanti bisa meningkatkan kemampuan literasi masyarakat peserta yang sudah masuk ke kami 13 sekolah mereka sudah melalui seleksi di kecamatan masing-masing jadi dari seleksi yang mereka dapatkan dikirim mewakili masing-masing kecamatan untuk mengikuti di tingkat kabupaten oh jadi ini masih tingkat kecamatan gak? kerjasama itu sehingga si anak juga merasa kalau kita aja mungkin agak asing ya tapi karena ini orang tua ini dilibatkan kemarin juga ibunya kan dilibatkan ke dilibatkan sampai ke takat di bawah ini jadi mungkin mudah-mudahan itu bisa menambah semangat percaya diri dan semangat kegiatan ini dibuka oleh ketua tim pegerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Raudatul Wardiah Holilur Rahman yang mana dalam kesempatan tersebut beliau menyampaikan apresiasinya dan menyambut baik dengan dilaksanakannya Lomba Bercerita Tingkat Sekolah Dasar se-Kabupaten Banjar ini beliau menambahkan Lomba Bercerita ini salah satu media untuk menumbuh kembangkan minat dan kecintaan terhadap budaya bangsa melalui membaca buku dan mengembangkan karakter selain itu mengangkat budaya daerah yang mengandung nilai-nilai kepahlawanan beliau juga memberikan semangat kepada para peserta untuk berusaha semaksimal mungkin dan tampil sebaik-baiknya anak-anak kita ini kan umurnya dalam mesti di di arahkan umur seperti itu mesti di arahkan dulu apa yang disuruh sedang baca apa kan kalau masa emas ini perlu banget ya kalau itu kan kayak merekam kalau yang masih kecil-kecilnya kalau udah tua kan sudah makanya umur kayak gini masih apa masih diperlukan bimbingan yang benar-benar membaca apa hapalan-hapalan juga kan dia bisa anak-anak kayak gitu kan kalau umur kayak gitu masih masih mas emas kayaknya jadi kan makanya mudah-mudahan nantinya bisa ke depannya anak-anak kita ini udah terdidik dengan baik mudah-mudahan pemenang yang akan menjuarai Lomba Bakisah ini akan mewakili Kabupaten Banjar di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Umar Wahyu Kominfo Banjar melaporkan Terima kasih telah menonton!